Assalamualaikum Wr Wb Kalau kemarin kan petir badai Sampai pagi Tadi juga sempat hujan sebenarnya pagi Cuman sekarang sepertinya cuaca Diputusi bau kota ini dan sekitarnya Lumayan bersahabat Alhamdulillah Cuacanya bisa mengeringkan baju Kalau menguntung kalian Mungkin yang lagi banyak cucian Nah ngomongin terkait dengan BPJS Ini mungkin banyak masyarakat kita Yang sudah familiar banget Udah ada mau berobat ada kartu BPJSnya Bapak Ibu kadang-kadang kayak gitu ya Kalau misalnya Apa namanya Kalau mau berobat ataupun biasanya Ada persyaratan-persyaratan tertentu Yang mengharuskan masyarakat itu Harus ada kartu BPJSnya Ini sudah menjadi sebuah kewajiban Sepertinya ya di negara kita ini Nah untuk lebih lanjut lagi Ini kita sedikit Mengulang lah ke masyarakat mungkin ya Sebenarnya BPJS ini Ini bekerjanya di bidang apa Ini kita Apa namanya Kita refresh aja Refresh aja untuk masyarakat Silahkan Bang Nanda Oke jadi Asik banget nih masuknya nih Kalau dari BPJS ini Kita banyak yang sakit lah Tapi semoga nih Jangan Jangan lah ya Gua semangat ya Gua semangat Jadi seru banget nih Mungkin ini Kita juga mau mengedukasi juga teman-teman Kalau Selama ini kan kita taunya tuh BPJS tuh Oh kalau kita mau sakit Ke rumah sakit lah Pak Saya punya BPJS nih Betul-betul Atau orang rumah sakit pada nanyain nih Oh Pak ini Jaminannya apa nih BPJS atau asuransi biasa nih Nah ini kami disini nih Dari tim BPJS Ketenaga Kerjaan Nah jadi seru nih Jadi buat para listener sekalian Para pendengar RASIK FM sekalian Gini Memang belum banyak yang tau lah Mungkin ada beberapa yang tau Mungkin ada juga yang belum Jadi BPJS di Indonesia ini Sebenarnya ada dua Ada dua? Iya Jadi berdasarkan nomor 24 tahun 2011 Jadi BPJSnya dua Pertama BPJS Kesehatan Dan kedua BPJS Ketenaga Kerjaan Nah jadi hari ini kami Saya sendiri bersama tim saya Kita ada BPJS Ketenaga Kerjaan nih Jadi disini kita juga mau Mengedukasi sedikit lah Para listener sekapuas hulu Kalau BPJS Ketenaga Kerjaan itu Beda loh sama BPJS Kesehatan Nah Nah pertinyi-inyi Ini Bang ya Apa itu BPJS Ketenaga Kerjaan Mungkin boleh dikasih tau nih ke masyarakat Jadi gini BPJS Ketenaga Kerjaan Intinya kalau para listener sekalian bekerja Mau kerjanya tenang Mau bekerjanya nyaman Itu harus daftar BPJS Ketenaga Kerjaan Kenapa harus Bang? Kenapa? Biar tenang ini kenapa nih Bang? Padahal ini kan Kadang masyarakat kan Kan saya udah ada BPJS ya Kan bahasanya itu BPJS aja Tapi tidak menyebutkan Kesehatan ataupun yang ketenaga kerjaannya Kenapa harus memiliki dua-duanya? Jadi gini Setiap kerja tuh kita pasti punya resiko Apapun dalam hidup kita kita punya resiko Nah BPJS Ketenaga Kerjaan ini Diberikan amanat nih sama undang-undang Kalau semua resiko yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan Baik itu resiko meninggal dunia Resiko kecelakaan kerja Nanti resiko hari tua Dan resiko setelah tidak bekerja lagi Itu ditanggung oleh BPJS Ketenaga Kerjaan Nah jadi kita sudah dapat benang merahnya nih Kalau BPJS Ketenaga Kerjaan itu Semua yang berkaitan dengan resiko pekerjaan Bukan penyakit dari dalam Nah kalau BPJS Kesehatan ini kan Oh sakit Berarti itu ada penyakit itu dari dalamnya Oke Jadi kalau BPJSnya kerjaan Ketika dia kecelakaan ini kan Bukan sakit dari dalam nih Ada ruda paksalah namanya Kalau bahasa-bahasanya kita itu Berada ruda paksa Yang mengakibatkan orang itu Kecelakaan Orang itu meninggal Atau hari tuanya nanti seperti apa Itu tugasnya BPJS Ketenaga Kerjaan Jadi sudah dapat nih ya pendengarnya Mudah-mudahan bisa lah ya Membedakan yang mana BPJS Kesehatan Yang mana yang di cover ya Atau ditanggung dari BPJS Kesehatan Dan mana yang akan ditanggung oleh Ketenaga Kerjaan Kalau yang kesehatan itu Penyakitnya dari diri kita Dari dalam diri kita Tapi tentunya ada beberapa Penyakit juga yang akan Tidak ditanggung Dan ditanggung kalau gak salah ya Kan ada juga penyakit yang disengaja Ada yang tidak disengaja Emang udah alami Terjadilah gitu kan Mungkin faktor usia dan lain Genetik dan lain sebagainya Kalau yang di Ketenaga Kerjaan Ini adalah resiko kerja Yang Makanya kalau mungkin Pendengar semuanya Ada lihat di tempat Di kantor bupati kita Yang lagi di kerjakan Itu kan Semua pekerja disini Ditanggung BPJS Ataupun terdaftar di BPJS Ketenaga Kerjaan Nah jadi kurang lebih mungkin Gambarannya Seperti itu nih Pendengar Secara garis besarnya Kita udah dapat banget nih Tapi sebelum kita masuk Ke intinya pembahasan terkait BPJS Ketenaga Kerjaan Kita break dulu Untuk kamu jangan kemana-mana Satu buah lagu dulu Ada No Comment Oke Masih di 130.4 TV Masih banyak dikenalkan Ya juga Bang Nanda Nih Tadi kita udah tau nih Garis besarnya terkait dengan BPJS Ketenaga Kerjaan Nah jadi Sekarang nih kita lebih Tanya lagi nih Sebenernya orang-orang Mana aja sih Ataupun siapa saja sih Yang mungkin Bisa menjadi pesertanya Ataupun Yang mendaftarlah Di BPJS Ketenaga Kerjaan Silahkan Bang Nanda Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 Jadi BPJS Ketenaga Kerjaan Ini diamanatkan Untuk menyelenggarakan Empat program Empat program Banyak juga ya programnya Terus nambah lagi nih Nambah lagi Nambah lagi dong Karena dianggap BPJS ini Mampu mungkin ya Nggak juga Kalau mampu mungkin dari negara ya Tapi diberikan amanah baru Oh iya Mampu mengemban tugas Yang lebih banyak sepertinya Betul banget Jadi ada pertama program itu Jaminan celakaan kerja Jaminan kematian Jaminan hari tua Dan jaminan pensiun Nah kemarin itu kan rame-rame tuh Tahun 2021 Tentang Undang-Undang Cipta Kerja tuh Cipta Kerja ya Nah jadi BPJS Ketenaga Kerjaan Juga diberikan amanat lagi Oh ini tambah satu lagi nih Buat BPJS Ketenaga Kerjaan nih Menelenggarakan jaminan Kehilangan pekerjaan Kehilangan pekerjaan Iya jadi totalnya Sekarang kita Menyelenggarakan Lima program Lima program Terus siapa aja sih mereka nih Yang boleh jadi Pesarnya BPJS Ketenaga Kerjaan Betul Semua yang memiliki Kegiatan usaha Baik itu Dia bekerja pada Suatu perusahaan Kemudian Dia bekerja untuk dirinya sendiri Atau itu yang Kayak kita sering lihat Sepanduknya gede banget tuh Pembangunan konstruksi Iya betul Terus ada satu lagi Untuk pekerja-pekerja Yang mau bekerja ke luar negeri Nah kapasulur kan unik nih Jadi ya mungkin Yang mau kerja ke luar negeri Itu bisa dilindungi dulu BPJS Ketenaga Kerjaan Menurutnya program Pekerja Migran Indonesia Jadi sektornya itu Ada penerima upah Bukan penerima upah Jasa konstruksi Dan pekerja migran Indonesia Jadi ntar ngeklaimnya Dari sana ke sini gitu ya Dari luar negeri ya Betul pada saat kembali dari sana Nanti semua itu apa yang terjadi di sana Pada saat nanti kita lindungi Tapi tentunya harus ada bukti ya Betul ini yang resmi loh ya Ini harus resmi Jadi juga perusahaannya harus resmi Betul banget Jangan sampai itu Perusahaan calok-calok Yang ibaratnya yang tidak resmi Yang ibaratnya main sembunyi-sembunyi Dengan pemerintah seberang ya Terus ngeklaim gak bisa Gak bisa Gak bisa ini tentunya Ya legalnya lah bukti Betul Terkait dengan pertanggung jawaban Yang pastinya Nah ini Gimana nih Kalau misalnya mungkin Kalau yang di pemerintah Ataupun mungkin Pihak ketiga Yang memberikan pekerjaan Kepada seorang pegawai Ataupun karyawannya Itu mungkin gampang lah Di Apa namanya Di cover Apa namanya Perusahaannya Tapi gimana nih Kalau yang swasta mungkin nih Ini kan banyak nih Yang punya usaha-usaha mungkin Ya apa namanya Punya gerobak-gerobak Gitu kan Ataupun Yang di pasar Itu tuh gimana tuh caranya Kalau pengen Jadi Disini juga kami sedang Mengkampanyekan Jadi di Indonesia nih Kami sedang mengkampanyekan Kerja keras bebas cemas Oke Aman berarti ya Bukan kampanye presiden ya Aman banget Kampanye apa Oke Dari kerja keras bebas cemas itu Bekerja senang kerjaan itu Sudah memastikan nih Pasti aman Pasti cair Pasti tenang Nah ini memang untuk Teman-teman yang bekerja Untuk dirinya sendiri Jadi ini kita namanya Tenaga kerja bukan Perima upah Jadi mereka bekerja Untuk dirinya sendiri Nah jadi Ini seperti gayung bersambut nih Dari aturan-aturan mainnya Dari pemerintah pusat Sudah turun Kemudian pemerintah daerah juga Kepedulian pemerintah daerah Di Kabupaten 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 Sulu Ini luar biasa banget nih Iya konsep banget Iya jadi Pemerintah Kabupaten 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 Sulu Ini fokus nih Kepada pekerja-pekerja Bukan perima upah Kalau kita bisa Tekankan lagi Ke pekerja-pejar rentan lah Jadi mereka yang Kalau mereka ini Tulang punggung keluarganya Ada apa-apa nih Resiko keselakan Kita gak tau kan Berapa sih habis biayanya nih Kalau keselakan Atau ketika dia ditinggal oleh Tulang punggung keluarganya Terus keluarganya nanti gimana Nah ini Konsep banget nih Pemerintah Kabupaten 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 Sulu Jangan sampai ketika Mereka tulang punggung ini Sudah gak ada Akan menambah beban Kemiskinan baru Di Pemerintah Kabupaten 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 Sulu Gitu Jadi Ini konsen banget Mereka-mereka ini Memang dijadikan prioritas kita juga Dari berapa tuh iurannya pak Murah banget Mulai dari 36.800 Kalau sekarang Jadi ketika mereka butuh Pada saat 2 atau 3 tahun Butuh dana Bisa dicairkan Dari 36.800 itu Per bulan Per bulan Per orang Per orang Itu nasi goreng spesial lah Satu porsi Iya Atau ya puasa sehari lah Gitu buat sebulan lah ya Atau gak ngerokok 3 jam gitu ya Iya bisa jadi Ini ya Jadi Bisa dikatakan Kalau BPJS Ketak Kerja ini adalah Asuransi lah Untuk Soalnya mungkin banyak Aku udah punya asuransi nih Kadang kan banyak orang bilang Aduh gak mau dia di BPJS Ketak Kerjaan Soalnya udah ada asuransi Udah ada yang lain Kayak gitu Gitu Jadi Kalau kita namanya Gak bisa lah Kalau kita bilang asuransi ya Karena kalau asuransi ini kan Mindset kita cari untung Iya Nah kalau BPJS ini namanya Jaminan Sosial Oke Jaminan Sosial ini memang Gak ada untungnya Coba kita hitung deh 36.000 atau 38.800 Ketika dia menabung Untuk mendapatkan 40 juta tuh Berapa ratus tahun Itu bisa 100 tahun kan Nah karena kita ini punya negara Makanya dan Tanggung jawab kita juga Dibebankan nirlaba Jadi kita gak cari untung disini Ketika semua masyarakat di Indonesia Terutama Kabupaten Kapuasulu Yang terlindungi Itu salah satu pencapaian tersendiri Buat kami Jadi kami juga senang gitu Oh berarti Kesadaran untuk literasi Jaminan Sosial Ketanaga Kerjaan Pemerintah Kabupaten juga Aware Dengan para warganya Para pekerjanya Itu kami sangat Apresiasi sekali Oke Nah ada pertanyaan nih Kalau terkait dengan mungkin Ini kan pada saat jam kerja ya Kalau mungkin Eksidennya didapetin Pada saat jam kerja Apakah itu Termasuk di Penanggungan BPJS Ketanaga Kerjaan Atau tidak termasuk Oke Jadi gini Kalau yang sektor bukan Prima Upah Kita gak tau nih Jam kerjanya kapan nih Kita tidur Mereka udah bangun nih Udah jam 1 malam Jadi kalau untuk mereka nih Lebih fleksibel Ketika mereka menjalankan itu Untuk kegiatan pekerjaannya Yaitu ruang lingkup pekerjaannya Kalau mungkin yang pekerja formal Saklek nih Jam 8 Pegawanya jam 8 Sampai Senin sampai Jumat Sabtu ngapain kerja Lembur Surat lemburnya mana Tapi kalau yang bukan Prima Upah Lebih fleksibel Ketika mereka pagi Misalnya mau jualan online nih Kita mau nganter online Itu kan gak tau Gak tentu tuh jamnya tuh Itu tetap masih Ruang lingkupnya BPJS Nah kerjaan Karena dia menjalankan Kegiatan usahanya Ada apa-apa di situ Resikonya Ya kalau bisa dibilang 24 jam Resiko perlindung 24 jam Kalau asuransi kan gak ada nih Gak ada Karena kita jaminan sosial Kita niatnya memang Mensejahterakan seluruh pekerjaan di Indonesia Ya itulah tanggung jawabnya kami Itu usulnya negara Oke Bagus banget sebenarnya Tapi ini Kemarin dulu Saya juga pernah menjadi Anggota Bukan anggota ya Peserta Namanya ya Peserta BPJS Ketanaga Kerjaan Itu dulu waktu masih menjadi Pegawai kontrak Pada saat sudah menjadi Pegawai negeri sipil Itu otomatis ke Stop ya Stop Betul banget Karena kita Kita menjalankan program ini Berdasarkan amanat undang-undang Jadi ada aturan-aturan Memang tidak bisa kita ranggar Terutama kayak ASN Itu memang dikelola oleh PT TASPEN Tapi di luar dari itu Baik itu pekerjaan tenaga kontrak Consourcing Atau tenaga bantuan lainnya Masih masuk BPJS Ke tenaga kerjaan Oke Jadi untuk kalian semuanya Mungkin yang belum memiliki BPJS ketanaga kerjaan Namun punya Pekerjaan yang sangat beresiko Apalagi menjadi tulang punggung keluarga Sangat disarankan dong Betul Apalagi nih Kalau kita lihat Apa namanya Kaulah-kaulah muda Di Kabupaten Kawasulun Kayaknya cukup Efek apa ya Atraktif gitu Jadi kita Kita mau coba masuk Dari mereka Kepedulian mulai dari mereka Mulai dari SMP SD Nah jadi dari mereka ini Bisa menyadarkan orang tuanya Gitu Jadi dari mereka Pemahaman ke mereka Mereka Oh Pak Bapak Ibu Sudah terhadap BPJS kerjaan belum Dan kan balik ke mereka Kalau Bapak Ibu Nggak ada Nanti kedepannya kita nggak tahu Kami gimana nih Anak-anak yang untuk sekolah Ya bukan doain ya Bukan Tapi ya itulah Busung pula Jadi pemahaman itu Coba kita tanamkan Apalagi untuk diri mereka sendiri nih Kalau mereka bekerja Ini penting loh Bukan hanya Tentang kewajibannya Tapi manfaatnya yang didapat Betul Jadi lebih peduli lah Ini Jangan dianggap Sebelah mata Soalnya kalau kadang Kalau udah sakit Kita Banyak yang kalang kabut nih Kadang kan Biaya Ini Ibaratnya ini Terkait dengan Biaya pengobatan Pastinya Biaya pengobatannya Itu kan kita nggak tahu tuh Apalagi fasilitas kesehatan sekarang Dan Dan cash flow kita juga Belum tentu bisa Untuk menutupi itu kan BPJS kesehatan pun kita pakai Oh nggak bisa Pak Ini tanahnya BPJS yang kerja Kita nggak mau bayar nih Nah itu Nah itu Itu yang harus Di Apa namanya Di bener-bener Dikasih paham ya Kepada Para peserta BPJS Kesehatan Nah Kalau mungkin Apa namanya Para pendengar semuanya Sudah memiliki BPJS Sekarang Itu kartunya Kartu sehat Indonesia Kalau nggak salah Itu kartu Indonesia sehat Ah itu Indonesia sehat Putar pula ya Terus itu Kalau misalnya Ketangga kerjaan itu Kartunya seperti apa? Ada sendiri Sendiri Khusus lagi Kartu BPJS ketenaga kerja Nah ada dua Kalau udah satu Boleh dua-duanya Wah harus dua-duanya Duanya Nggak boleh salah satu Nggak boleh Ini sebenarnya Kadang nih ya Ada persepsi di masyarakat Kalau pemerintah itu Memaksakan Untuk masyarakat Ikut di BPJS Betul Dan memaksakan Ibaratnya Aduh Udah lah Dapat 50 ribu aja Susah gitu kan Ini harus dipaksa lagi Harus ikut dua lagi Mungkin kadang kayak gitu Itu gimana tanggapan dari bakal anda sendiri Jadi memang Kalau aturan itu kan memang dibuat untuk Pertama Menegaskan Atau memaksakan Untuk apa sih? Untuk kesejahteraan juga sih Belah ujung-ujungnya Karena kalau dengan paksaan itu Lama-lama jadi kebiasaan Lama-lama jadi aware Jadi kepedulian Itu adalah harapan dari pemerintah Jadi bukan bermaksud Untuk menguras Bukan ya Karena ya itu Kalau kita hitung-hitungnya Kita gak tahu ke depan kan Ketika dengan membayar Baru 100 ribu lah Misalnya Ada apa-apa Otomatis tidak hanya 100 ribu yang didapatkan Full manfaatnya BPJS Untuk si Aliwaris Atau si yang terkena Musibah tersebut Jadi Hitungannya Kalau kita nabung Ya nabung sih Nabung sih Ya betul Jadi pemahamannya Kita sekarang lagi gencar Bersosialisasi Menanamkan literasi Bahwa ini bukan membankan Justru ini investasi kita Di masa depan Masa depannya Jadi benar ya Jadi sebenarnya Pemerintah ini Berfikirnya ke depan Ya berfikirnya ke depan Cuman memang Mengubah persepsi masyarakat Ataupun cara berfikir masyarakat Ini adalah tugas kita bersama-sama Tugas kita bersama Tidak bisa nih BPJS Gak bisa Klasika juga punya tugas Ya benar Jadi Ini adalah saatnya mungkin ya Untuk mengubah mindset kita Cara berfikir kita Memang Kesannya memaksa Ya betul Harus dipaksa Untuk masa depan juga Yang pesertanya Kalau misalnya memang Dia ngotot gak mau Ujung-ujungnya Kerjanya apalagi berisiko Ada apa-apa dengan dia Anak istrinya Keluarganya mau ngapain Kalau BPJS Memang dipaksa Tapi kalau misalnya ada apa-apa Kan dapat Dampaknya juga Aman Pasti aman Pasti cair Pasti tenang Pasti aman Pasti cair Pasti tenang Keren ya Itu tagline adalah Gimana itu Jadi memang tagline kita Se-Indonesia Yang mengkampanyakan itu Buat teman-teman yang memang Sektornya bukan Perlima upah tadi Karena kalau saya itu Perlima upah mungkin Sudah paham lah Bisa browsing sendiri Cari info Tapi buat teman-teman ini kan Kita perlu datang langsung Perlu merangkul mereka Perlumang edukasi mereka Ya sama lah Ayo Pak pakai helm Enggak apa saya Enggak pakai helm Nah kalau kecelakaan kan Ketanya diri dia sendiri Sama Seperti kita Helmnya ini apa sih Ini perlindungan kita Pada saat ada apa-apa Sudah ada loh Ini bantalannya Atau helmnya Untuk keluarga Dan hari-hari sih Bekerja tersebut Iya Jadi ini bukan Ngedoain ya Bukan Ini adalah Persiapan Segala sesuanya Kita butuh persiapan nih Jadi Jadi lah saatnya Mungkin kalian Mendaftarkan diri kalian Sebagai peserta Tapi Permasalahan nih Mungkin kalau ada Yang di luar jangkauan Misalnya di daerah-daerah Jauh nih Apakah memang Sudah tersedia Tempat-tempat Untuk pendaftaran peserta Ataupun ada mungkin Fasilitas yang mungkin Mempermudah peserta Untuk mendaftar Itu gimana tuh Bang Nanda Oke Jadi kita memang Kalau di Kapuasulo kan Kabupaten terbesar ya Di Kalimantan Barat Betul Letak geografisnya Demografisnya Memang tantangan tersendiri Di bagian ini Tapi kami Tidak putus asa disitu Kalau kantor kami Hanya ada satu di Kedamin Tapi kami punya namanya Agen Perisai Agen Perisai Bawa Perisai kemana-mana Wah Jadi kalau mau ada apa-apa tuh Sudah siap Ada timingnya Oke Jadi Agen Perisai ini Penggerak Jaminan Sosial Indonesia Jadi mereka yang Yang turun ke lapangan Siapa sih mereka ini Jadi mereka Yang bekerja sama Dengan BPJ Senda Kerjaan Ini Misi kita sama Yaitu menolong orang-orang tersebut Memberikan literasi Bahwa Jaminan Sosial ini penting Nah mereka ini Mungkin saat ini Tidak banyak di Kabupaten-Kabupasulo Tapi targetnya kami Di tahun 2023 Nanti di setiap kecamatan Paling tidak ada satu Agen Perisai Untuk mendekat Lagi ke mereka Ke bawah-bawah ini Jadi yang jauh-jauh Bisa ngumpulin ke kepala desanya Mereka daftarkan Kami juga nanti Bisa sosialisasi disitu Dan kebetulan Dukungan ini juga Didapatkan dari Buntar Daerah Buntar Daerah juga berkomitmen Nanti di tahun depan Kita coba Di setiap daerah itu Kita coba bangun Kalau bukan kantor BPJS Kita di Perisai-perisai Jadi kalau ada apa-apa Bayar ke mereka Ada klaim apapun Mereka nanti kan bantu Pasti kita bantu Semua yang datang ke kantor Pasti kita bantu Tadi pasti aman Pasti cair Pasti tenang Nungan tenang Ya pendengar ya Jadi jangan khawatir Ternyata memang Sudah banyak Apa namanya Agen Perisai tadi ya Agen Perisai Agen Perisai Yang sudah diseberluaskan Dan semoga mungkin Akan diperbanyak ya Apalagi kecamatan kita 20-an lebih Betul 33 ya Kalau desanya Aduh Makin banyak nih ya Gimana nih Bang Nanda Mau kesana dalam satu hari Semuanya gak bisa Kalau kayak bunsi nonjutsu Juga agak susah nih pendengar Oke Kita break sejenak Untuk kamu Aku masih bakalan Ajak Bang Nanda Untuk lebih tanya Lebih detail lagi Seputar BPJS Kena kekerjaan Untuk kamu jangan kemana-mana Bersama kami di 103,4 FM Terima kasih telah menonton Now on air Oke Masih di 103,4 FM Lanjut lagi Gak perlu bareng dengan Bang Nanda Ini terkait dengan BPJS Ketergakerjaan Kalau tadi Sempat kita singgung 4 plus 1 Program kerja Yang sudah Diamanatkan oleh Pemerintah kita Ke BPJS Ketergakerjaan Ini mungkin boleh Sedikit Sharing nih Terkait dengan Manfaat Mungkin Manfaat dari Masing-masing Programnya Silahkan Bang Nanda Baik Pagi para pendengar Sika FM Jadi Tadi sudah disebutkan Kalau kita itu Diberikan amanat Untuk menyanggalkan 5 program nih Yang pertama itu Jaminan silahkan kerja Apa sih manfaatnya Jaminan silahkan kerja nih Dimana kalau Bayarnya 36.800 Apa yang kita dapetin tuh Oke Jadi untuk Jaminan silahkan kerja ini Kita membayar Semua biaya pengobatan Sampai dengan sembuh Sampai dengan sembuh Sampai Gak ada biayanya Mau 200 juta 300 juta Kalau kemarin itu Ada kasus di Jawa Timur Itu pengendara ojek online Itu biaya sampai sekarang Sudah hampir 1 M Kalau gak salah itu Wow Itu semua Murni BPJ sendak kerjaan Yang membayarkan Itu tidak ada batasan Gak beribet kan Itu proteksi kita ya Kita gak tau kan Dengan 36.200 Ya namanya risiko Kita tidak tau tuh Apa yang dirinya Nah kemudian Kalau Misalnya kita gak tau nih Kecelakaan Terus Ya setelah pengobatan Segala macem Kita dipanggil nih Oleh yang makuasa ini Nah apa sih manfaatnya Yang didapatkan oleh Haliwaris kita Jadi disitu ada manfaatnya Sekitar kalau 36.000 Itu bisa 70 juta Untuk ahliwarisnya Kemudian kalau dia Punya anak nih Siapa tau Anaknya masih sekolah Itu mendapatkan Beasiswa tuh Untuk 2 orang Sejumlah 174 juta rupiah Itu tuh Uang negara tuh Kalau uang BPJS doang Itu Waduh Tutup itu Untuk seribu orang aja Itu bisa bangkut Karena ini negara nih Negara yang punya Jadi negara Lah gak usah hitung-hitungan Sama warganya Bahasanya gitu lah Kita berikan manfaat Sebanyak-banyaknya Buat mereka Ya dengan Caranya itu Meng Apa namanya Menyadarkan bahwa Jaminan sosial itu penting Nah kemudian Ketika Yang kedua Ada program Jaminan kematian Nah jaminan kematian Ini berbeda nih Kalau orang asuransi Meninggal Bilangnya Jaminan matilah Jaminan apalah gitu Jadi kalau Jaminan kematian ini Tidak berhubungan dengan Silahkan kerja Itu akan mendapatkan Manfaat 42 juta rupiah Semua jenis kematian Yang penting dia Meninggal Dikubur Gitu kan Mungkin kalau Kita bercanda-bencandanya gitu Udah lah Kalau saya lagi banyak utang Kasih nih keluarga saya Saya bunuh diri aja lah Gitu kan Wah itu udah bener-bener Hopeless tuh dia tuh Itu Kita bayarkan Wah Kalau asuransi kan Jangan sama ya Jangan saya punya pikiran Seperti itu ya Siapa tau kita udah hopeless Gitu kan Udah lah Saya banyak utang Lumayan nih buat keluarga saya yang ditinggalin nih Saya dapat 42 juta Tapi jangan kayak gitu juga Jangan kayak gitu Itu ini baratnya Bahasa kasih Baratnya akan-akan didapetin gitu ya Bener Jadi kasihnya itu lah Meninggal apapun Ketika mau bunuh diri pun Kalau dia sukses nih Bunuh dirinya Meninggal Tapi kalau dia gak sukses Ya gak jadi Gak jadi Gak jadi Jadi gitu Jadi kalau jaman kematian Apapun yang menyebabkan dia meninggal Entah karena sakit Entah karena celakan Artinya mendapatkan 42 juta rupiah Dengan tadi loh Iurannya loh 36.800 paling murah itu Artinya 16.800 juga ada Tapi kita sekarang Coba mengedukasi dari 36.800 Coba hitung berapa tuh Bang Kalau kita Anak HP Kalau kita hitung Aduh handphone aku di luar lagi 36.000 Kalau kita hitung Ya 100 tahunan lah Kalau mau nabung Umur siapa yang bisa 100 tahunan lebih nih Jadi gitu Jadi kita berpikirnya untuk menabung Kalau gak buat kita Ya buat keluarga kita Terus yang program ketiga Jamin hari tua Nah tadi 36.800 itu Itu adalah Untuk ketiga program tuh Jaminan kematian Jaminan selakan kerja Dan jaminan hari tua Kalau tadi jaminan hari tua Pada saat mungkin Ini tabungannya tuh Sekitar 20.000 20.000 Kalau misalnya dia Pekerja informal Dia sudah Mungkin 1 tahun 2 tahun Dia lagi membutuh buat modal nih Oh saya coba cek deh Saldo saya berapa Oh ini ada 1-2 juta Ada saya cairkan Itu bisa Jadi tidak harus Dia harus tidak berhenti pekerja Karena sektornya bukan Pemba-bepah Berbeda sama yang Sektor informal tadi Malah kan ada pemberi kerjanya nih Dia yang bertanggung jawab Untuk semua pekerjanya Tapi kalau dia bukan Pemba-bepah Yang 36.800 itu Itu dia bisa menciptakan Kapan saja itu Saldo jahatnya Jadi 36.800 itu Dikalikan aja ya Dikalikan berapa lama Berapa lamanya dia Tidak harus nunggu Tunggu 3 bulan Tunggu 3 tahun Tunggu 6 tahun Kan ada tuh Asuransi-asuransi komersil Ada Ada 5 tahun Ada 10 tahun Jadi kecicilan Iya Jadinya kan Gak boleh menarik Setelah sebelum 10 tahun Ada tuh Nah kalau kita enggak Berapapun ya silahkan Sama kayak manfaatnya Harus terdaftar dulu Minimal 3 tahun Jamin kematiannya atau tidak Ya masa kita mau ninggal Harus nunggu 3 tahun Jangan dulu pencambut nyawa Sabar Biar klaiman saya bisa tercapai Tunggu 3 tahun dulu ya Jangan dong Jadi negara sudah memikirkan itu Sehari pun Hari ini daftar Plus besok Ada musibah Musibah meninggal Ya maklum kita gak tau ya Betul Itulah proteksi dini kita Untuk depan Jadi ya sama-sama Kalau kita berikhtiar lah Berusaha Seperti itu Terus satu-satu lagi Jaminan pensiun Jaminan pensiun ini memang Kalau dulu Abang tau lah Kita semua Orang tua kita tuh Kalau udah jadi PNS itu Anaknya udah jadi King lah gitu ya Udah jadi PES Di kampung-kampung tuh Ibaratnya kayak Wah PNS gitu kan Itu harapannya apa sih Kalau kita lihat harapannya itu Kan pasti mereka Oh aman nih Hari tuanya bakal tenang Akan dapat pensiun tuh Ketika dia udah gak jadi PNS Tiap bulan bakal dapet tuh Walaupun dia udah gak digaji Dapet uang pensiun Ya pensiun Jaminan pensiun Itu untuk Mengatasi hal tersebut Jadi orang gak perlu Berbondong-bondong lagi Jadi PNS Bekerja swasta pun Bisa Bisa Dia bekerja Pada saat usia 56-57 Dia sudah pensiun Nanti per bulan tuh dapet dia Dapet apa ya Uang pensiun bulanan Jadi berbeda sama JHT Kalau JHT ini Pada saat dia mau ngeklaim langsung Tapi kalau jaminan pensiun ini Dia akan dapet bulanan Sampai kapan? Sampai anak keduanya Yang meninggal nih Isterinya tuh masih tetap dapet Terus anaknya Meninggal lagi masih tetap dapet Sampai dengan anaknya kedua Umur 25 tahun Atau sudah bekerja Atau sudah menikah Sama banget Pokoknya sama dapatnya PNS Boleh nanya ke totalnya berapa? Nah gitu Jadi karena sekarang itu Kita kan dibatasi Dengan peraturan-peraturan Ini jaminan pensiun ini kan Baru berjalan sekitar 5-6 tahun 5-6 tahun Oke jadi itu manfaat yang dapet saat ini Dengan batasan upah kita Ada batasan rupanya Maksimal tuh 7 juta Jadi tiap bulan itu Mendapatkan sekarang 350-400 Kalau nggak salah itu per bulan Lumayan itu Itu baru berjalan 5 tahun Nanti kalau sudah 10-15 tahun 20 tahun Itu sama dapatnya Bakal lebih besar lagi Mungkin 3 juta Lumayan kan 3 juta Berarti itu adalah Apa namanya Yang mereka dapetin Jadi sama benar Kalau misalnya mereka Pensiunan pegawai negeri Sama banget Nah tadi juga sempat Di Apa namanya Disebut Kalau ini adalah Satu Kalau misalnya kita daftar ini Sudah dapat 3 manfaat Betul Nah itu gimana tuh Apakah Dalam satu Kepesertaan Bisa dapat 5 manfaat sekaligus Bisa banget Jadi memang Kalau yang 5 manfaat ini Yang jaminan kilang pekerjaan ini Khususus Untuk yang Pekerja formal Jaminan pensiun juga masih Pekerja formal Tapi kedepannya kita berharap Untuk pekerja bukan Pemimpah pos juga ke situ Makanya dari 36.800 itu Mereka hanya dapat 3 program Untuk yang Peserta bukan Terima upah Tapi untuk yang Terima upah Bisa 5-5 nya Nah yang unik Yang 5 nih Baru ini nih nanti Jaminan kilang pekerjaan Yang tadi sudah kita bahas Bahwa Undang-Undang Cipta Kerja Mengamanatkan BPJ Senat Kerja Untuk menyenggarakan ini Jaminan kilang pekerjaan Apa sih manfaatnya Jadi manfaatnya ketika Pekerja formal ini Di PHK Kita gak tau nih Malah sekarang Lagi ribu-ribu tahun depan nih Resesi nih segala macam Semua panik nih Waduh gimana Saya masih kerja gak nih Di sini nih Nah itu Jadi di situ Ada namanya Jaminan kilang pekerjaan Ini memang dibiayai oleh negara juga Kontribusi dengan negara Dan BPJ Senat Kerjaan Ketika dia di PHK Itu 6 bulan pertama Dia dapet duit Dapet gaji Dapet gaji Selama dia nanti Setelah 3 bulan Dia harus mencari pekerjaan Lalu 3 bulan sampai 6 bulan Mereka Dia ini belum dapet pekerjaan baru Itu masih dibayarkan oleh negara Oke Dan tentunya ada batasan upah nih Ataupun yang dibayarnya itu Sudah diatur ya Semuanya Tapi kan lumayan nih Ingatnya Lumayan Kita lagi nganggur Sambil dari kerja Tapi dapet duit Bisa buat usaha lagi disitu kan Oke Tapi itu dalam rentan itu Juga tetap harus Membayar Apa namanya Kepesertaannya dia Enggak Enggak Karena memang dia sudah Tidak ada yang bekerja lagi nih Dia kan di PHK nih Di PHK sama perusahaannya Bingung nih dia Mungkin dia kalau mau bekerja mandiri Bayar yang Rp36.800.000 Oke Tapi Ketika dia lagi mencari pekerjaan Itu dia mendapat manfaatnya Se nomor 6 bulan Oke Oke Tanpa membayar dia Sekeanggotaan Pesertaannya itu ya Betul banget Oke Masya Allah ya Luar biasa ini Manfaatnya untuk kalian semuanya Yang mungkin Belum terdaftar di BPJS Ketanaka Kerjaan Monggo Nih Silahkan Terbuka dengan lebar Tentunya Yang membantunya Banyak banget Yang di desa-desa Betul Kalaupun pengen cari informasi Tanya kepala desanya Tanya Camatnya Pak gimana nih Pak Untuk link daftar Di BPJS Ketanaka Kerjaan Soalnya kemarin Dengar Bang Arga Dan Bang Nanda Ini ada sebut Manfaatnya luar biasa nih Silahkan Yang mungkin kolektif juga Benar Lewat kepala desanya Ayo Pak Biar masyarakat Lebih maju Lebih maju Ibaratnya ada Apa namanya Ada tamengnya Ada tamengnya untuk Kalau ada apa-apa lagi kan Kalau di Desa-desa Ataupun di pedalaman itu Kadang pekerjaannya Agak berisiko Ada kadang Ada penambang-penambang Dan lain sebagainya Melayan Dan lain sebagainya Itu Tentunya Wajib deh Kalau menurut Arga ikut BPJS Ketanaka Kerjaan Apalagi kita udah tau Manfaatnya Yang banyak banget Dengan setiap programnya Ini banyak banget Untuk daftar satu Apa namanya Satu program Ada yang dapat Tiga manfaat ya Tiga manfaat Apalagi yang daftar Lima manfaat Itu tapi Apa namanya Biayanya berbeda Kalau misalnya yang Dapat Hanya dapat Tiga manfaat Yang dapat Lima manfaat Itu biayanya beda Beda Untuk peruntukannya beda Tapi yang tiga manfaat Khusus ini 36.800 Ini sudah clear Sama Semuanya 36.800 800 800 rupiah Itu termasuk pajak ya Oh kita gak boleh Kena pajak Gak ya Iya Boleh dipajakin Jangan dipajakin ya Pemerintah ya Oke nih kita break dulu Sebelum kita ke segmen terakhir Untuk kamu Jangan kemana-mana Yang ingin bertanya Silahkan juga Yang ingin bertanya Bersama dengan Abang Nanda Di nomor 0858 2179 0209 Lewat whatsapp Pengen telepon Juga boleh Kita buka Jangan kemana-mana Tetap bersama dengan Nareka disini Di 103,4 FM Selamat pagi hari ini Aku masih ada Satu pertanyaan Mungkin yang Sangat Penting juga Ini tata cara Pengklaiman Dan mungkin sebelum Klaim pendaftaran Gimana nih bang Oke Baik para pendengar sekalian Jadi Sekarang mudah Untuk daftar BPJ Senang Kerjaan Kita semua Membuka platform-platform Kerjasama dengan Bank-bank E-commerce Baik Sopi Boleh ya Boleh sebut-sebut Boleh Boleh Gak apa-apa Sopi Tokopedia Link aja Daftar di Briling BNI 46 Itu bisa Bayarnya Ya langsung bayar ke mereka Bisa Atau tadi melalui Agen-agen perisai kami Jadi Lebih mudah sekarang daftarnya Lebih mudah juga Mendapatkan pelayanannya Jadi gak perlu Yang kita punya HP bagus nih HP yang 2 jijit-2 jijit itu Oh kita bisa tuh Bayarnya Kalau sekarang Pembayaran-pembayaran Pakai kiris Pakai segala macam Itu semua Lebih ke digitalisasi Karena kita mengikuti Pergembangan zaman Kemudian mempermudah juga Manfaatnya Cara-cara pendaftarnya juga Harus dipermudah dong Oke Jadi semuanya Sekarang sebenarnya Udah gampang banget ya Untuk pendaftarannya Gampang Ngeklaimnya Gak perlu Datang keputus si baukah Betul Jadi banyak orang Ah itu tuh Susah tuh Ngeklaimnya Entah ribet Apa namanya Image-nya yang ada di masyarakat Yang berkembang tuh Seperti itu Silahkan diluruskan Bank Anda Jadi Kadang Kalau saya Ngobrol-ngobrol sama mereka tuh Kita udah bayar 400 ribu nih pak Tapi susah banget nih Klaimnya Gak ada kantornya di kantor Di Kepasulo Diputus si bau Jadi Kalau di BPC Senat Kerjaan Semua ada nama aplikasi GMO GMO Jamstostek Mobile Jamstostek Mobile Untuk yang saldo di bawah 10 juta Itu 5 menit Pasti cair 5 menit Pasti cair Langsung pakai gadgetnya masing-masing Buka aplikasi GMO Masukin datanya Verifikasi 5 menit Clear Cair Oke Kalau ada masalah pun Langsung Langsung ditujukan ke kantor Kantor terdekat nih ya Yang terdekat Langsung cepat kita follow up Karena by digitalisasi kan Masuk laporan Langsung kita tandaklanjuti Kendalanya apa Kita selesaikan 5 menit Pasti cair Wah 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 Jadi Gox skills banget nih ya Mudah-mudahan Bisa Apa namanya Mengugah mereka lah ya Mungkin ini yang Persepsinya BPJS Akan mempersusah Mempersulit Semuanya Mending yaudah Kalau ada kita bayar Kalau enggak Kita pakai aja Duitnya Kalau kayak gitu Jangan sampai Mohon ini Perhatikan mungkin Anak istrinya Ataupun keluarganya Bukan hanya anak istri Kan ketulang punggung Bukan hanya Si suami Istri-istri juga Bisa ini Apalagi kalau misalnya Apa Dua-duanya Boleh juga Boleh Dua-duanya boleh ya Atau tetangga nih Ngeliat Wah tetangganya Kasian nih Saya daftarin deh Boleh juga Boleh Sedekah Iya jadi jangan Ghibah aja pagi-pagi Kan Sayur Kita daftarin Kasiannya dia Bener-bener Jadi silahkan ya Untuk kalian semuanya Yang belum Mendaftarkan diri kamu Menjadi peserta Di BPJS Ketarga Kerjaan Apalagi memiliki Pekerjaan yang sangat beresiko Enggak beresiko juga It's okay Boleh Karena banyak manfaat Yang bisa didapatkan Bukan hanya Dari resikonya Yang kamu akan dapatkan Tapi Di Apa namanya Di hari tua Nanti juga ada Pada saat pensiun Juga ada Pas kena PHK Juga ada Ini 2023 Jangan dari 2023 Di bulan November Ntar Kan banyak banget Isu itu kan Itu udah pasti Itu udah pasti Karena undang-undangnya Udah bener-bener Harus diindahkan Sama seluruh Pemerintah daerah Kalau pemerintah daerah Tidak melaksanakannya Kan terkena sanksi Dari pemerintah pusat Silahkan Mungkin ini menjadi Tamengnya kamu Ataupun persiapan diri kamu Di BPJS Keterajaan Kerjaan Mungkin terakhir Ada gak Pesan-pesan Untuk masyarakat Di Kapuasulu Khususnya Silahkan Bang Landa Jadi kami Dari BPJS Kerjaan Punya harapan nih Punya Apa ya Sedikit Menekankan juga Bahwa BPJS Kerjaan itu Pasti aman Pasti cair Pasti tenang Jadi kalau Para pekerja Yang ingin mencairkan saldo jahitnya Tadi bisa melalui aplikasi JMO Hindari caldo Mudah BPJS Kerjaan Datang aja Kita bantu Apa kesulitannya Jadi jangan sampai Pengurangan caldo Atau para-para caldo Yang ingin Menambah Apa ya Pahalanya Bisa menjadi agen kita Jadi sekalian membantu Mendapatkan pahala juga Jalan di surganya Kita bersama-sama Iya Tapi Bilang ke Bang Landa dulu ya Harus bilang kali ya Bilang dulu Bilang dulu Saya mau jadi Apa namanya Agen Preside di desa ini nih Untuk bantu ini nih Boleh gak Harus terdaftar atau gimana Betul Jadi itu ada kontraknya Jadi kita juga memberikan Manfaat lebihnya juga Buat mereka Selain tadi Mereka Mendapatkan pahala Secara Apa namanya Rohani Jadi mereka juga akan Mendapatkan sel duniawi juga Bentuknya insentif Atau nanti kita makan bareng Ngopi bareng Gitu Oke Jadi silahkan ya Mungkin ada kontak person gak Yang bisa dihubungin Apalagi Masyarakat ini kan Mungkin sudah terbiasa Dengan aplikasi Whatsapp Benar Ya kadang Boleh minta Whatsappnya gak Bang Untuk tanya-tanya Ataupun ingin daftar Dari desa ini Kami mau daftar Kayaknya Beberapa programnya Sangat menarik banget Untuk kami ikutin Mungkin Boleh Dikasih tau Boleh Boleh disebutin nih Bang Berapa Oke bisa ke Nanti kontak ke WA 0852 0852 7432 7432 32 5668 Langsung aja Kita cacetan disitu Ada masalah apa Atau mau laporin Pak Oke kerja disini nih Tapi saya gak didaftarin Atau gimana Langsung aja kita langsung Koordinasikan Betul-betul Jadi kalau misalnya Udah ada pekerjaan Cuman Si penyedianya Tidak mendaftarkan Boleh dilaporin Karena kita juga bekerjasama Dengan penegak hukum Penegak saan Itu harus ya Itu sudah ada aturannya ya Harus ada ditanggung Di BPJS Ketera Kekerjaan Untuk menjamin Semuanya aman Apa tagline-nya tadi? Pasti aman Pasti cair Pasti tenang Oke nih Kalau kayak gitu Terima kasih banyak Untuk Bang Nanda Dari BPJS Ketera Kekerjaan Yang udah hadir Di studio Rasika Udah menggudara Dan menemani Para pendengar setia radio Rasika Ini yang di minimarket Minimarket Ini pada denger nih Yang ada di Andi Mart Ini halo kalian Halo Halo Kalian apakah sudah Terdaftar di BPJS Ketera Kekerjaan Ini akan di cover Kalau misalnya Mendapatkan Hal Satu hal Satu dua hal Yang mungkin terjadi pada saat Selama pekerjaan kamu Kamu akan mendapat Segudang manfaat Kalau belum terdaftar Nih silahkan Bilang ke Apa namanya Yang punya Minimarketnya Ayo daftarkan Jangan takut nih ya Kita punya payung hukum Tentunya Oke kalau gitu Terima kasih banyak Ini sebenarnya ada temennya Temennya siapa sih namanya Ini Om Rangga Om Rangga Om ya Om Ini Bang Nanda Dan ini Om Om Rangga Om Rangga Suka sama Yang sukai Om Rangga Oke Cintanya mana Rangga Oke kalau kayak gitu Terima kasih banyak Kami nantikan lagi kehadiran Dari teman-teman BPJS Ketera Kekerjaan Boleh say bye-bye dulu dong Untuk pendengar setia kita Bye Bye Thank you Bersama dengan Arga Di 103,4 FM Terima kasih Terima kasih telah menonton!